Dan sementara itu pemirsa akibat adanya kendala teknis pada tahun 2022 lalu, PDAM Tirta Prabu Jaya akan kembali melakukan pemasangan jaringan air bersih di 350 rumah pada tahun ini. Direktur PDAM Tirta Prabu Jaya, Fajar Kariswari Ardana, menyampaikan pada 2022 lalu pihaknya mengusulkan pemasangan jaringan di dua lokasi, yakini perumahan Arda dan GPI di Kelurahan Gunung Ibul, namun mengalami kendala teknis. Untuk menyelesaikannya, awal Januari ini PDAM mulai melakukan identifikasi permasalahan yang ada di lapangan, terutama di beberapa titik sambungan rumah yang mengalami kebocoran. Lalu, PDAM akan membuat laporan ke Dinas PU selaku pemilik kerjaan. Direktur PDAM Tirta Prabu Jaya menyebutkan, total pemasangan baru di 2022 yang terrealisasi sekitar 650 dari seribu usulan, sementara sisanya akan dilanjutkan oleh PDAM sendiri. Usulan di 2022 kemarin lebih kurang 650 yang terrealisasi dari seribu usulan. Sisanya itu karena ini posisi pihak pelaksana yang, pihak ketiga yang dari PU pelaksananya, ini akan kita coba komunikasi dengan pihak masyarakat, mungkin PDAM yang akan melanjutkan. Fajar berharap masyarakat tidak perlu khawatir, karena PDAM akan terus berupaya memanfaatkan pipa yang ada dan sedang merancang upah dari tenaga instalasi agar segera terpasang.